Ya Shalini, diskriminasi Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit atau CPI Indonesia masih terus berlanjut. Padahal CPO merupakan salah satu komoditas andalan Indonesia yang juga adalah penyumbang devisa terbesar. Apa latar belakang diskriminasi ini dan seperti apa sikap pemerintah Indonesia? Berikut akan saya paparkan dalam CPO RI versus Uni Eropa. Kita akan langsung lihat data yang pertama. Pertama saya akan mengajak Anda untuk mengingat kembali apa sebenarnya alasan Uni Eropa melarang penggunaan CPO. Indonesia adalah salah satu produsen utama minyak kelapa sawit di dunia bersama dengan Malaysia dan juga Thailand. Bahkan di tahun 2016 Indonesia menempati posisi pertama produksi minyak kelapa sawit dunia. Nah tingginya produksi ini menyebabkan Indonesia membutuhkan lahan pertanian kelapa sawit yang terus meningkat setiap tahun. Disinilah potensi terjadinya deforestasi atau pembukaan hutan. PBB mengatakan produksi minyak sawit menjadi penyebab utama deforestasi di Indonesia di mana Indonesia ini dikenal sebagai salah satu paru-paru di dunia. Dan efek deforestasi ini dinilai juga menyebabkan peningkatan emisi karbon CO2 yang akhirnya mempengaruhi perubahan iklim hingga banjir kekeringan juga kelaparan. Namun tuduhan Uni Eropa ini dibantah oleh laporan International Energy Agency atau IEA di tahun 2016. Menurut laporan tersebut penyumbang emisi karbon terbesar adalah bahan bakar fosil. Dan Eropa menghasilkan emisi karbon dari bahan bakar fosil hingga 3,1 gigaton. Sedangkan Indonesia hanya 0,4 gigaton. Artinya emisi Eropa ini 8 kali lebih besar daripada Indonesia. Nah selain emisi karbon Eropa juga menuduh bahwa deforestasi ini menyebabkan hilangnya habitat orang hutan di Kalimantan. Produksi minyak sawit dalam 16 tahun ke depan diprediksi akan membuat populasi orang hutan anjlok hingga 100 ribu ekor. Namun sebenarnya apakah alasan-alasan ini murni karena kepentingan lingkungan atau hanya senjata yang digunakan Uni Eropa untuk menekan Indonesia demi kepentingan ekonomi dan politik. Faktanya perkebunan dan pertamian jagung, kedelai, kanola, gandum, bunga matahari di Eropa ini jauh membutuhkan lahan yang lebih luas daripada kelapa sawit. Artinya mereka juga melakukan deforestasi. Hanya saja permintaan minyak sawit buatan Indonesia di Eropa ini sangat tinggi mengalahkan penggunaan minyak nabati yang diproduksi di Eropa. Jelas ini tidak menguntungkan bagi petani dan perekonomian mereka ke depannya. Nah ini menjadi penyebab di tahun 2017 akhirnya Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi untuk menghapuskan dan melarang penggunaan bahan bakar hayati yang terbuat dari minyak sawit. Dengan tujuan mengurangi permintaan minyak sawit. Kita akan cek data berikutnya. Nah total ekspor minyak kelapa sawit Indonesia 4 tahun terakhir kita bisa lihat terus mengalami peningkatan. Di tahun 2016 produksi Indonesia tertinggi dunia hingga 36 juta ton. Tapi kalau kita lihat di data ini di tahun 2016 ini justru total dari volume ekspor ini adalah nilainya terendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan mengalami penurunan hingga 13,96%. Di tahun 2014 ini volumenya bisa mencapai 24,3 juta metric ton dengan nilai sebesar 19,01 miliar dolar Amerika Serikat. Nah kemudian meningkat di tahun 2018 ini ke 29,76 ton. Namun harganya justru turun ke 18,23 miliar dolar Amerika Serikat. Nah dengan adanya tarif bea masuk anti subsidi terhadap biodiesel Indonesia sebesar 8 hingga 18 persen per September lalu. Diprediksi ekspor ke dunia Eropa akan menurun di tahun ini di tahun depan. Tarif bea masuk ini diambil atas tuduhan bahwa pemerintah Indonesia menerapkan praktik subsidi untuk produk biodiesel berbasis minyak kelapa sawit untuk menekan harga biodiesel dari Indonesia. Salah satunya adalah dari pinjaman dari Bank Eksim kepada eksportir biodiesel Indonesia dan juga dana bantuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Perkebunan Sawit. Akibatnya terjadi lonjakan hingga 3,3 persen atau mencapai 516,08 ton untuk pasar biodiesel Indonesia di tahun 2018. Kita akan beralih ke data berikutnya. Nah di semester tahun 2019 di semester pertama volume ekspor Indonesia mencapai 13 juta ton. 13 juta ton ini dengan negara tujuan terbesar yaitu kalau kita bisa lihat di sini adalah China. Ini tahun 2019 di semester pertama lalu volume ekspor ke negara Uni Eropa ini berada di posisi kedua. Selanjutnya adalah ke India. Nah India menempati urutan ketiga dengan total 1,8 juta ton kira-kira di sini. Sedangkan di tahun 2018 total ekspor 34,71 juta ton. Ini meningkat 8 persen dari total tahun sebelumnya yaitu 32,18 ton. Artinya apabila di tahun 2019 ini total ekspor kita tidak mencapai angka 34,71 ini berarti terjadi penurunan yang diduga dipicu dari kebijakan Uni Eropa terhadap minyak sawit Indonesia. Nah seperti apa respon pemerintah Indonesia? Kita akan cek berikutnya. Nah atas diskriminasi terhadap minyak sawit Indonesia Presiden Jokowi Dodo telah menyampaikan dalam kunjungan delegasi Uni Eropa dan Asian Business Council di Sena Merdeka bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam atas kebijakan Uni Eropa. Dalam acara CEO Forum di Jakarta Jokowi juga mengingatkan pengembangan CPO agar bisa dimaksimalkan di dalam negeri seperti biodiesel B30 hingga tadi seperti yang sudah disampaikan B50. Sebelumnya Luhut Binsar Panjaitan juga sudah pernah menyebut akan melawan lewat pengadilan di Eropa dan World Trade Organization atau WTO. Bahkan juga akan keluar dari Paris Agreement bila Uni Eropa terus mendiskriminasi CPO Indonesia. Demikian juga dengan yang disampaikan oleh mantan wakil Presiden Yusuf Kala ketika masih menjabat. Karena pernah mengancam adanya retaliasi atau pembalasan seperti akan menyetop pembelian produk Eropa termasuk pesawat fabrikan Airbus. Nah kita lihat nanti ya apakah strategi dari pemerintahan Jokowi-Dodo ini bisa membuat Uni Eropa menghapuskan tarif biaya masuk yang rencananya akan diumumkan di bulan Desember tahun 2019 ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.